Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Ibu sekalian. Ini saya akan menjelaskan terkait tentang penyusunan laporan hasil kegiatan diklat yang sudah Bapak-Ibu kerjakan pada beberapa hari ini. Yang pertama, Bapak-Ibu, pegangan Bapak-Ibu sekalian adalah rambu-rambu penyusunan laporan pengembangan sekolah. Jadi sebelum mengerjakan itu, pastikan dulu bahwa settingan margin atau layout yang digunakan pada Microsoft Word-nya itu menggunakan huruf Timesure Roman ukuran 12, spasinya 1,5 atau 1,5, kemudian batas kirinya 4 cm, batas atasnya 4 cm, batas kanan 3 cm, dan batas bawahnya 3 cm. Ini harus sudah diatur. Gimana cara setting margin-nya? Bapak-Ibu bisa langsung ke sini, ke layout sini ya. Di bagian layout ini kan ada pilihan margin. Nah, di sinilah settingannya. Kalau mau lebih rinci di sini, di klik di sini. Di bagian pojok ini ada tanda panah, di klik. Nah, di sinilah kita setting top itu atas, left itu kiri, bottom itu bawah, dan right ini adalah kanan. Ini sesuaikan saja dengan angka-angka yang tadi disebutkan. Top-nya 4, left-nya 4, bottom-nya 3, right-nya 3. Ini diganti angkanya. Begitu caranya Bapak-Ibu. Itu dipastikan dulu. Kemudian, sistematikanya ini juga harus diikuti. Step-stepnya seperti apa? Yang pertama adalah judul. Nah, judul ini Bapak-Ibu silahkan tuliskan sesuai dengan judul yang Bapak-Ibu buat di tugas 8. Tugas 8 kan sudah selesai. Tinggal lihat di sana judulnya apa. Kemudian yang poin B ya, itu adalah latar belakang. Nah, latar belakang ini Bapak-Ibu menguraikan tentang kebijakan-kebijakannya secara hukum seperti apa. Kemudian, identifikasi permasalahan yang Bapak-Ibu lakukan di sekolah Bapak-Ibu sekalian. Itu diuraikan pada bagian latar belakang. Nah, di sini ada contoh. Ini langsung saya contohkan. Ini adalah contoh laporan pengembangan sekolah. Miliknya Fulan. Sekolahnya SD Bersatu judulnya adalah peningkatan kemampuan guru dalam menciptakan pembelajaran bervariasi melalui program IHT in-house training di SMA Bersatu Lampung. Tanggal pelaksanaannya di 17 Oktober sampai dengan 24 November ini pelaksanaan, apa namanya, diklatnya ya. Kalau pelaksanaan kegiatannya ya sesuaikan. Kalau misalkan kemarin 6 hari ya, tanggal 20, tanggal 17 November sampai dengan 21, misalkan. 17 sampai dengan 21 November. Nah, ini adalah pelaksanaan kegiatan IHT-nya. Berarti ada 5 hari di sini ya. 4 hari ya, 4 hari pelaksanaan. Nah, sudah dituliskan judulnya ya. Ini ada judulnya, kemudian dituliskan latar belakang. Nah, latar belakang ini menguraikan dulu dari apa itu, SNP, dari EDS, kemudian sampai dijabarkan di sini ketemulah hasil identifikasi masalah Bapak-Ibu yang Bapak-Ibu uraikan di sini. Jadi, apa permasalahan yang ditemui oleh SMA atau sekolah Bapak-Ibu sekalian. Nah, kemudian selanjutnya adalah tujuan dan indikator keberhasilan. Tujuan dan indikator keberhasilan ini juga ada di tugas 8. Di situ sudah sangat jelas tujuannya apa, indikator keberhasilannya apa. Tinggal dituliskan di sini. Kemudian, program pengembangan sekolah. Nah, program pengembangan sekolah itu adalah programnya apa. Berarti programnya diambil dari tugas 8. Apakah program sama dengan judul? Tidak, Bapak-Ibu. Judul itu kan dia ada keterangan peningkatan. Nah, kalau program ini kegiatannya apa? Misal, punya Pak Haji untuk kemarin tentang program senyum mentari pagi. Nah, itu dimasukkan program senyum mentari pagi. Nama programnya apa? Kemudian, langkah-langkah kegiatan. Langkah-langkah kegiatan ini menjabarkan langkah-langkah kegiatan seperti tugas 8 dan tugas 10 yang pernah Bapak-Ibu kerjakan. Itu menjabarkan tentang susunan latar belakangnya seperti itu. Nah, setelah itu, setelah diuraikan langkah-langkahnya secara umum, kemudian dijabarkan pada tahap persiapan apa yang dilakukan? Nah, tahap persiapan, ya, melakukan koordinasi, ya, kemudian, apa namanya, membuat kepanitiaan. Itu adalah tahap-tahap awal di persiapan. Menyusun jadwal, mempersiapkan siapa, pematerinya, itu kegiatan di awal, ya, itu persiapan. Di mana persiapan ini, Bapak-Ibu deskripsikan saja seperti apa yang Bapak-Ibu sudah laksanakan. Ya, mohon tidak copy-paste dari internet, karena ini memang murni, pure, seperti apa yang Bapak-Ibu lakukan selama tahap persiapan. Nah, lebih mantap lagi, lebih jelas lagi, ketika Bapak-Ibu sudah, apa namanya, melengkapinya dengan foto-foto, ya. Jadi, kegiatannya ada fotonya langsung. Tapi, jangan banyak foto-fotonya. Foto-fotonya diambil saja, satu atau dua yang menunjukkan bahwa di situ ada kegiatan persiapan. Nah, selanjutnya adalah kegiatan pelaksanaan. Dalam kegiatan pelaksanaan ini, Bapak-Ibu menjabarkan, ya, mulai dari aktivitas, apa, mendatangkan pemateri ke sekolah, kemudian aktivitas menyampaikan, aktivitas peserta atau guru-guru yang terlibat dalam kegiatan ini, ya, itulah yang Bapak-Ibu sampaikan dalam kegiatan pelaksanaan. Dan ini juga, kalau bisa, dideskripsikan dan diberikan foto, ya, sehingga jelas. Kemudian, untuk monitoring. Monitoring ini adalah implementasi dari instrumen 9, yang juga sudah saya buatkan Excel dan saya buatkan tutorial bagaimana menghitung dan membuat grafiknya. Nah, di situlah Bapak-Ibu mendeskripsikan hasil monitoringnya dari mulai. Siapa saja yang diberikan angket untuk mengisi instrumen 9A, 9C, 9D, 9E, eh, 9D, ya. Nah, siapa saja, kemudian berapa orang yang mengisi, ya, itu diceritakan, termasuk foto ketika memberikan angket. Nah, baru kemudian Bapak-Ibu pada tahap selanjutnya adalah hasil kegiatan. Nah, hasil kegiatan ini Bapak-Ibu menjabarkan, menjabarkan hasil monitoring tadi ke dalam bentuk hasil kegiatan. Nah, ini Bapak-Ibu bisa menampilkan, apa namanya, grafik-grafik, ya, grafik. Nah, ini harusnya menjabarkan, ini kok sama ya, ini harusnya kegiatannya adalah menampilkan grafik, menampilkan grafik. Hasil monitoring. Nah, gitu lah, disampaikan. Artinya yang pertama, bagaimana keperlaksanaannya dijelaskan. Kemudian bagaimana hasil peningkatan AKPK-nya dijelaskan. Kemudian bagaimana hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan RPS-nya dijelaskan. Sampai dengan terakhir, menyampaikan tentang bagaimana capaian student well-being yang sudah diperoleh oleh siswa. Nah, di mana Bapak-Ibu maka juga harus perlu melakukan, apa namanya, semacam implementasi pembelajaran. Walaupun hanya sedikit, yang pasti siswa juga ditunjukkan hasil dari, apa namanya, dampak, ya, dampak dari hasil kegiatan yang Bapak-Ibu lakukan. Ya, itu yang penting untuk di, apa namanya, dituliskan dalam tugas yang keempat. Kemudian, evaluasi, ya, evaluasi itu menuliskan hal-hal yang berdampak terhadap pelaksanaan RPS yang telah dilakukan. Evaluasi itu, letak dampaknya di mana, itu dijelaskan di tahap evaluasi. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap refleksi. Tahap refleksi itu menjabarkan apa yang menjadi kekurangan, ya, tercapai enggak indikator-indikatornya. Nah, itu kan di tahap sini, ya, di tahap hasil kegiatan tadi, kan, pencapaian indikator tadi. Nah, tercapai tidak, kalau tidak tercapai kenapa? Nah, itu namanya refleksi, ya. Kemudian apa yang dilakukan untuk memperbaiki kegiatan tersebut? Nah, selanjutnya adalah melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut itu artinya merekomendasi, merekomendasi tentang, apa namanya, implementasi yang sudah dikerjakan. Selanjutnya, apa yang bisa dilakukan, ya, untuk memperbaiki instrumen, apa namanya, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada pelaksanaan implementasi RPS. Kemudian sumber daya, sumber daya ini artinya, Bapak-Ibu menjelaskan tentang siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan implementasi RPS. Nah, setiap poin ini, dari mulai poin A, B, C, D, E, sampai dengan poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu semua harus ada, ya. Harus ada poin-poinnya, ya. Harus diisi, diisi sesuai dengan apa yang saya jelaskan di sini. Kemudian simpulan, simpulan ini, Bapak-Ibu menyimpulkan atau menuliskan kesimpulan dari hasil, apa namanya, dari hasil kegiatan implementasi RPS. Nah, di mana kesimpulan ini pada dasarnya adalah menjawab tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya ingin meningkatkan kompetensi guru. Nah, berarti simpulannya adalah, dari hasil implementasi RPS disimpulkan bahwa peningkatan kompetensi guru itu berapa persen. Persennya dilihat dari mana, Pak? Persennya dilihat dari hasil monitoring yang Bapak-Ibu lakukan dengan menyebarkan angket tadi. Melihat capaian student well-beingnya bagaimana. Nah, melihat pencapaian, apa namanya, evaluasi ketelaksanaannya bagaimana. Itulah yang Bapak-Ibu sampaikan di simpulan. Termasuk juga rata-rata dari empat aspek tadi. Empat aspek dari mulai, pelaksanaan sampai dengan pencapaian student well-being seperti pada instrumen yang ke-9. Itu yang Bapak-Ibu tuliskan pada simpulan. Simpulan ini harusnya ringkas, karena dia hanya menjawab tujuan. Jangan dijabarkan terlalu panjang. Jika ingin menjawabkan yang panjang, itu letaknya di hasil. Nah, di hasil inilah yang dijabarkan panjang. Termasuk pencapaian standar. Standar nasional pendidikan, SMP-nya itu bagaimana. Bisa ditambahkan di hasil. Kemudian, setelah sampai simpulan, maka sebagai bukti keautentikan dan kevalitan hasil pekerjaan Bapak-Ibu, Bapak-Ibu silakan melampirkan. Yang pertama apa? Yang dilampirkan adalah bukti notulensi setiap kegiatan. Itu wajib dilampirkan. Kemudian, yang kedua adalah bukti daftar hadir setiap kegiatan. Itu juga wajib dilampirkan. Kemudian, bukti surat undangan. Jika Bapak-Ibu mengundang pemateri, mengundang peserta, ya. Bagaimana kalau mengundangnya melalui WA? Nah, itu tetap harus ada undangan resmi, ya. Kemudian, yang keempat adalah bukti surat undangan pemateri. Bukti kepanitiaan atau surat panitia. Kemudian, bukti materi yang diberikan kepada peserta, ya. Kemudian, jadwal kegiatan dan susunan acara, foto kegiatan, ya. Ini bisa dilampirkan jadi satu bagian. Kemudian, bukti hasil MONEF. MONEF yang diberikan kepada peserta didik, 9A, B, C, D. Kemudian, bukti kepanitiaan ini terulang lagi, ya. Terulang lagi. Ini terulang lagi. Nah, dan lain-lain yang pastinya mendukung bahwa memang benar program itu sudah Bapak-Ibu laksanakan. Nah, itu adalah gambaran tentang penyusunan laporan untuk diklat penguatan kepala sekolah. Nah, ini sebenarnya Bapak-Ibu di sini adalah bercerita, ya. Bercerita tentang apa yang dilakukan selama implementasi RPS, bagaimana pencapaiannya, jika ada kendala seperti apa. Dan kemudian, setelah menemui kendala dan kekurangan, Bapak-Ibu akan membayangkan tahap selanjutnya, apa yang dilakukan sebagai bentuk rekomendasi dan tindak lanjut. Demikian dari saya. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.